Intro Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brijan TNI Herman Hidayat Eko Admojo memberikan arahan terkait pelaksanaan PPKM skala mikro di desa yang menjadi sasaran TMMD ke-110 di Sumenep, Madura Danren meminta pada petugas di posko PPKM aktif dan tanggap terhadap masyarakat agar penularan COVID-19 di Sumenep bisa terkendali Kegiatan TMMD ke-110 di Sumenep, Madura, Jawa Timur kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya Pada tahun ini terlaksana di saat pandemi COVID-19 belum selesai Oleh karena itu, selain pembangunan sarana fisik, kegiatan dalam TMMD juga berbentuk pemberdayaan khususnya pencegahan penularan COVID-19 Seperti yang dilakukan Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brijan TNI Herman Hidayat Eko Admojo ini melakukan sosialisasi terkait penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro Pengarahan ini dilakukan saat monitoring ke desa Dasuk Laup, kecamatan Dasuk yang menjadi lokasi TMMD 110 di Sumenep Petugas PPKM mulai dari apara desa, petugas medis, dan RT RW hadir dalam kegiatan ini Dalam kesempatan ini, Danrem ditemani Dandim 0827 Sumenep, Kapolres Sumenep, AKBP Darman, dan Wakil Bupati Sumenep Nyai Dewi Khalifah memberikan arahan kepada para petugas PPKM di posko desa Dasuk Laup agar bekerja cepat, tepat, dan efektif Hal ini penting agar penularan COVID-19 dalam skala kecil tingga desa bisa ditekan penularannya Kalau masalah protokol kesehatan ya tetap siapapun itu harus bisa memberikan arahan mengarahkan yang salah diarahkan, dibenarkan semuanya itu wajib apalagi yang berdomisili atau menangani posko dia wajib harus tahu segala informasi terkait dengan COVID-19 dia harus tahu bagaimana langkah tindakan kalau ada seseorang di desa yang kena COVID-19 langkah-langkah itu harus dia kuasai siapa yang dihubungi itu sudah otomatis ya di posko itu ada beberapa orang yang memang harus menguasai dan bisa mendapatkan kegiatan yang ada di lapangan ini di desa, setidak-setidaknya desa itu merupakan organisasi yang paling kecil di wilayah yang bisa mencegah, mengatasi, mengambil langkah tindakan terkait dengan COVID-19 Lebih lanjut, Danrem berpesan agar masyarakat tetap patuh menerapkan protokol kesehatan mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan masyarakat diminta juga proaktif saling mengingatkan terkait prokes tersebut agar pengendalian COVID-19 ini bisa tercapai Dari Sumenak Madura, Kapten Shodik melaporkan Dari Sumenak Madura, Kapten Shodik melaporkan Terima kasih telah menonton!